Oke kita mungkin bisa berkeliling ya kak ya Ini jadi awalnya ini tadi kan kakak kasih tau ini namanya ronggul Ronggul ini terbuat dari batuan kerikil yang dipanasi sekitar 1000 derajat celcius Jadi kalau kalian tahu kembang gula, gula itu, nah itu cara bikinnya seperti itu Nah kalau mau ngelubangin, pakai cangkul pinter Nah kalau kita nggak pakai cangkul, jadi kita pakai ini Ini namanya pakucim Nah ini fungsinya untuk ngelubangin ronggulnya Jadi begini caranya Dilubangin dulu Nah kalau sudah berlubang begini, baru dimasukkan benihnya Ini benih bayam Benihnya kecil sekali Wah Kekil sekali teman-teman Ini Neshaja juga mau ikut masukkan ke lubang Berapa kak? Satu lupa Terserah Ini kalau umurnya sudah 25 hari Tingginya itu seberapa tingginya? Tingginya sekitar 30 cm sampai 40 cm Wah tingginya 30 cm sampai 40 cm teman-teman Nah ini sudah siap dipanen teman-teman Ini segini yang kecil ya kak ya mas ya? Ini yang masih umur 2 minggu Ini adalah bayam merah Teman-teman pernah lihat? Atau pernah coba rasanya? Tidak pernah coba Tidak pernah coba Mas Alvaro Oke mas Alvaro silahkan Apa yang ditanyakan Biji-nya dari mana? Jadi ini salah satu bunganya Sangat kecil ya Iya kecil sekali Terus nanti di dalamnya itu biasanya ada biji kecil-kecil Nah itu yang bisa ditanam lagi Tanaman yang biasa Tapi sama tanaman yang disitu kenapa bisa dicopot? Tidak mati Kan kalian langsung cabut Kalaupun dicabut mau ditanam lagi Asal akarnya tidak dipotong Itu masih bisa ditanam lagi Sama seperti kita Sama seperti druboni Dimasukkan lagi ke talang Ada yang bertanya lagi? Kak Rakila Kak Rakila Silahkan Kak Rakila Us itu jaring yang di atas untuk apa Us? Jaring hitam Oke Ini namanya paranet Gitu Jadi fungsinya paranet ini Kalau pas musim panasnya terik sekali Itu dia bisa berfungsi untuk melindungi sayurnya yang ada di bawahnya Karena tidak semua sayuran itu Tahan dengan sinar matahari langsung Gitu Dan juga Kalau pas waktu hujan Hujan deras banget Itu dia juga bisa Biar tidak terlalu kena air hujan Dan paranet ini Juga ada presentasinya Jadi kalau kita pakai yang 60% Gitu Presentasinya itu maksudnya Jaraknya itu ya Kak? Ya benar Jarak kerapatan Jadi presentasinya itu maksudnya kerapatannya Kak Jaringnya itu serapat apa Ini ada yang tau ini tanaman apa? Tanaman bayang Cepat lagi Bayang Bayang Jangan nasirnya Jangan nasirnya Ini namanya daun min Min Ya Ini Oh itu Untuk abad us daunnya us Ini Biasanya sih buat campuran minuman teh Sekarang kita akan lihat Gimana sih Es krim dari sayur itu Halo dadek Halo 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 Siapa yang suka es krim? Ayo Iya Semuanya pasti suka ini Kak Nanti bisa bikin es krim Sama mama di rumah ya Ini Bahannya gampang banget Cuman butuh Kusus Kemudian Ada Yogurt Nah Yang ini Kakak pakai rasa yang peach Beli Ya Terus Kemudian butuh Sayur Nah Kalau mau bikin es krim Itu sayurnya harus dipilih Sayur yang paling enak Itu jenisnya green oak Nah ini cocok Teman-teman yang gak suka makan sayur S-Ren ya Kalau mau dicoba boleh Teman-teman usahanya coba dulu ya Nanti saya ceritain pasanya Jadinya biar nge-prank Kita tinggal bilang ini Ini es krim rasa alpukat aja Oh boleh Betul Tapi pranknya sehat ya Coba disampaikan untuk pesan dan kesannya Kak Alifang Saya merasa senang karena saya dapat mempelajari tentang manfaat dan fungsi sayur-sayur Ila Likau 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 Thank you Semoga terhenti kita kembali ya teman-teman Ila Likau Ila Likau Ila Likau Ila Likau Ila Likau Ila Likau